Dalam sebuah pesta, setelah pesta selesai, pasti ada orang yang bagian cuci piring. Begitu juga di bursa saham ya teman-teman. Setelah selesai pesta IPO MSTI, Airgas, dan juga IKPM pada tanggal 8 November 2023 kemarin, tentu harus ada juga yang cuci piring setelah pestanya selesai. Lalu, siapa sih yang cuci piring pada IPO ketiga saham tersebut? Yuk kita bahas. Bagi kamu yang suka mengikuti info terkini mengenai saham dan juga pembahasan IPO maupun pasca IPO yang menarik, yuk subscribe dulu YouTube Meja Saham. Harga saham MSTI dengan harga IPO Rp1.355 sempat dibawa naik hampir menyentuh harga Rp1.700. Tapi setelah itu, harganya turun dan belum balik lagi ke harga tertingginya. Saat saya melihat komentar-komentar di komunitas Stockbit, banyak sekali orang yang berharap harga saham MSTI akan mengikuti jejak saham brand. Sayangnya, saat saya melihat pada broker summary, terlihat sekali perbedaan antara pola transaksi di IPO-nya MSTI dan juga IPO-nya brand. Dari data broker summary di pasar reguler pada saat IPO-nya MSTI di tanggal 8 November 2023, di sisi pembeli, bisa kita lihat yang paling banyak melakukan pembelian adalah broker-broker yang biasanya digunakan oleh para retail, yaitu XL dan juga XC. Di sini terlihat sekali bahwa kedua broker ini melakukan pembelian yang sangat besar ya teman-teman. Seperti XL atau Stockbit Sekuritas sebesar Rp18,6 miliar, lalu XY Ajib Sekuritas sebesar Rp10,4 miliar. Dan ini pembelian yang sangat besar ya teman-teman. Dan seperti biasanya, saat saham banyak di tangan retail, kita tidak perlu heran kalau kemudian harga sahamnya turun. Sedangkan kalau teman-teman mau perhatikan pada pola transaksi broker summary di hari pertama IPO-nya brand, yaitu di tanggal 9 Oktober 2023, bisa kita lihat kalau yang banyak jualan justru broker-broker yang biasanya digunakan oleh para retail ya. Seperti YP, PD, XL, kemudian XC. Sedangkan yang menjadi pembelinya, itu cuma sedikit ya teman-teman. Di sini ada MG, YJ, LG, XA, dan juga CP. Makanya nggak heran kalau harga sahamnya bisa terus naik ya teman-teman. Apakah ini sebuah kebetulan? Coba kita cek juga pola transaksi yang terjadi pada chip. Jika kita lihat pola transaksi pada saham chip saat IPO di tanggal 8 Februari 2023, terlihat sekali broker-broker yang biasanya digunakan para retail pada jualan ya, seperti XC, YP, dan juga XL. Di sini memang terlihat di baken buyer ada pembeli yang cukup dominan, yaitu PD. Tapi teman-teman perhatikan juga, di bagian atas ada AI yang nominal penjualannya hampir mirip dengan nominal pembelian PD. Jadi dengan begitu, bisa saya asumsikan kalau ini adalah pola tukar barang. Dan dengan begitu, maka saya juga nggak heran kalau harga sahamnya terus naik bahkan sampai hari ini. Bagi teman-teman yang maksa ingin tetap masuk di saham ini, menurut saya sih silakan aja ya. Tapi kalau untuk saya pribadi, dengan kondisi tekanan jual yang cukup tinggi seperti ini, ada baiknya bersabar dulu, tunggu sampai polanya jadi lebih menarik, baru ikutan masuk. Kalau teman-teman gimana? Apakah justru melihat saat ini sebagai opportunity untuk invest jangka panjang? Silakan tulis di kolom komentar. Saham Ergas, dari harga saat IPO 120 pernah dibawa naik sampai dengan ke harga 130an rupiah. Lalu kemudian turun, dan di hari Jumat tanggal 10 kemarin, harganya closing di 98 rupiah aja. Dan ini benar-benar penurunan yang cukup dalam ya teman-teman. Lalu, gimana sih dengan pola transaksinya? Jika kita lihat pola transaksi broker summary di tanggal 8 November 2023 saat IPO Ergas, yang menjadi netbuyer adalah broker-broker yang biasanya digunakan oleh para retail, seperti XL, CC, XC, YP, dan juga PD. Dimana di sini terlihat sekali, XL atau Stockbit Seguritas, Dimana broker ini biasanya digunakan oleh para retail, pembeliannya sebesar 3,2 miliar. Lalu kemudian CC, Mandiri Sekuritas, sebesar 2,8 miliar. Sedangkan XC, Ajaib Sekuritas, sebesar 2,7 miliar. Lalu kalau kita lihat di bagian seller, yang menjadi penjual adalah AO, RDK Elite Sekuritas, yaitu yang menjadi underwriter pada IPO ini. Dan nominal penjualannya itu nggak nanggung-nanggung ya teman-teman. Totalnya sebesar 19,9 miliar rupiah, dengan jumlah lot sebesar 1,52 juta lot. Jadi, dengan kondisi seperti ini, bisa dibilang kalau para investor retail cuma jadi bagian cuci piring pada pesta IPO-nya Ergas. Karena bisa jadi para investor retail ini belum sempat TP, tapi udah diguyur duluan. Dan kita juga nggak perlu heran kalau akhirnya harga sahamnya parkir di harga 98 rupiah. Untuk saham Ergas ini, mungkin saya akan buatkan pasca IPO, yaitu analisa apakah bandar sudah untung atau belum. Tapi, hal itu tergantung dari teman-teman ya. Kalau teman-teman mau dibuatkan kontennya, silahkan tulis di kolom komentar. Tapi kalau nggak ada yang mau dibuatin kontennya, ya mungkin saya juga nggak akan buatkan kontennya. Saham IKPM dari harga IPO 165 rupiah pernah dibawa naik sampai dengan hampir ke 200 rupiah, meskipun sekarang turun dan parkir di harga 172 rupiah. Lalu bagaimana sih pola transaksinya pada tanggal 8 November 2023 saat saham IKPM ini IPO? Apakah memiliki pola yang mirip dengan saham-saham sebelumnya? Ternyata memang mirip sekali ya teman-teman. Di mana bisa kita lihat di sini, dari sisi buyer, broker-broker yang kemungkinan digunakan para retail seperti YP, XL, PD, KK, dan juga XC pada borong saham IKPM ini. Di sini terlihat, YP membeli sebesar 4,7 miliar, lalu XL, Stockbit Sekuritas 2,8 miliar, PD Indopremier Sekuritas 2,3 miliar, KK Pilip Sekuritas 1,3 miliar, dan XC Ajaib Sekuritas 1,2 miliar rupiah. Dan ini mirip sekali dengan pola transaksi di Ergas sebelumnya ya teman-teman. Di mana kode broker yang digunakan oleh underwriter jualan paling besar. Jika sebelumnya di Ergas AO jualan besar, di sini TP, OCBC Sekuritas jualan besar banget. Nominalnya sebesar 11,6 miliar rupiah. Dan yang beli, broker-broker retail. Salutlah buat bandar yang ada di balik saham ini. Karena bisa jualan begitu besar dan retail dengan senang hati mau menampung jualannya. Jika kita lihat IPO amount IKPM sebesar 55,59 miliar rupiah dibandingkan dengan penjualan di hari pertama IPO yaitu 11,6 miliar rupiah. Penjualan di hari pertama aja teman-teman, itu udah hampir setara 20% dari total IPO amountnya ya teman-teman. Jadi dengan begitu, boleh jadi bandarnya ini sedikit lagi udah cuan lebar. Dan jika teman-teman tertarik dengan perhitungannya, mungkin saya juga akan membuatkan perhitungan di video saya selanjutnya. Tapi jika teman-teman nggak tertarik, ya saya kemungkinan nggak akan membuatkan videonya. Analisanya cukup untuk saya pribadi aja. Sebagai kesimpulan, dari 3 saham ini, saya harap teman-teman bisa belajar banyak mengenai saham IPO. Supaya di kemudian hari, kita bisa sama-sama saling belajar dan sama-sama menikmati cuan ya teman-teman. Bagi teman-teman yang penasaran, meja saham take profit di berapa sih? Saya exit di 16,61% ya teman-teman di saham MSTI. Sedangkan di IKPM, 16,36%. Meskipun sedikit, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting nggak jadi bagian cuci piring. Kalau teman-teman pada take profit di berapa? Atau jangan-jangan malah tambah muatan nih? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan bagi kamu yang suka mengikuti info terkini mengenai saham, dan juga pembahasan IPO maupun pasca IPO yang menarik, yuk subscribe dulu YouTube Meja Saham.